Ini tim nasa berada di areal kebun jagung milik Bapak Ibrahim, tepatnya di diri saya Ilumanga, kecamatan Tabungo, Kabupaten Guruntalo, Provinsi Guruntalo. Pak Ibrahim mengelola luas total lahan ini, berapa totalnya Pak? Sekitar 150 hektare. Dari 150 hektare itu ada 3 paritas jagung yang kami kembangkan. Paritas yang awal kami kembangkan itu adalah paritas lokal, motoro, motor kiki tongkol putih dan motor kiki tongkol merah. Kemudian jagung sukmaraga, itu juga adalah komposit jagung sukmaraga. Ini awal penanaman kami, benihnya yang seperti ini. Setelah kami menanam ini lagi, hasil panennya yang ini. Ini hasilnya setelah kami pakai produk nasa. Setelah panen yang terakhir ini, saya memakai produk nasa, itu hasilnya sekitar 7,8 ton. Per hektare? Per hektare. Biasanya dulu sebelum kami memakai suplemen nasa, itu hanya 2,5 ton. Berarti ada peningkatan berapa ton itu Pak? Itu perbedaannya sekitar 10,6 ton. Peningkatan hasilnya itu 10,6 ton per 2 hektare, kita bisa mendapatkan tambahan pendapatan itu 29 juta 150 ribu rupiah. Setelah saya mendampingi dari awal tentang penggunaan suplemen nasa ini, ternyata petani masih mendapatkan keuntung yang sangat besar. Dimana bahwa dari hasil yang dulunya itu saya lihat, yang untuk jagung lokal, jagung lokal itu hanya 2,5. Nah, setelah mereka menggunakan suplemen nasa ini, ternyata bisa menghasilkan 7,5 ton per hektare. Otomatis, petani mendapatkan keuntung yang lebih besar, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pertanian masa depan, ini suplemen nasa ini dia berorientasi kepada pertanian organik. Sedangkan untuk Indonesia ini sudah dicanangkan bahwa untuk tahun 2015 nanti, itu semua pertanian-pertanian sudah menggunakan produk organik. Ternyata!